Pemirsa tim Futsal Indonesia telah menunjukkan performa terbaik mereka dengan menduduki peringkat ke-9 di Asia. Hasil tersebut menjadi motivasi bagi Federasi Futsal Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pemain. Dukungan pemerintah pun sangat penting agar tim bisa mencetak prestasi di kancah internasional. Futsal Indonesia FFI tak mau berpuas diri dengan posisi ke-9 yang berhasil dicapai tim Futsal Indonesia di kancah Asia. Sejumlah program di tahun 2017 telah dipersiapkan seperti memperbanyak kompetisi, mencari pelatih profesional, serta meningkatkan sarana dan prasarana latihan. Poin-poin tersebut menjadi pokok perhatian Ketua Federasi Futsal Indonesia, Hadithanu Sudibyo, dalam Kongres Futsal 2016 yang diselenggarakan di auditorium MNC Tower, Jakarta, Rabu Pagi. Hati optimis, Indonesia punya potensi besar menjadi juara di kompetisi internasional seperti AFF Futsal Championship dan Asian Games mendatang. Akan banyak latihan kompetisi, kompetisi itu penting ya, sama kita akan secepatnya menyelesaikan rekrutmen pelatih internasional supaya tentu kualitas permainannya lebih baik, kemudian tayangan di TV juga akan kita tingkatkan supaya memberikan motivasi lebih lagi kepada mereka. Pelaraga itu bisa maju, tentunya pipitnya harus intensif, dicari terus, kemudian sarana-prasarana tidak kalah pentingnya pelatih, sering latihan, sering kompetisi. Jadi kita jangan seperti kata dalam tempurung, bahan baku kita punya, tapi ikut pelatih yang bisa membawa baik itu dari skill perorangan maupun teamworknya strategi di lapangan, ini perlu. Tak hanya peran organisasi, dukungan pemerintah juga sangat penting agar olahraga futsal Indonesia mampu menoreh prestasi, sarana-prasarana harus dibangun agar pemain bisa berlatih maksimal. Nah sekarang trennya masyarakat juga futsal, dan di Asia futsal sudah melihat, cuma belum masuk ranah olimpiade atau apa. Kalau mau rasanya ke sana, sekarang Pak Jokowi, Pak Menteri juga sampaikan, kita harus fokus ke olimpik. Nah sekarang Asian Games futsal sudah masuk, nah ini berarti perlu ada lebih serius lagi. Seluruh perwakilan provinsi menyambut baik hasil rumusan dalam Kongret Futsal 2016 ini. Kehadiran pelatih asing yang mumpuni menjadi target yang segera direalisasikan. Harapannya di tengah hausnya prestasi olahraga, futsal Indonesia mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.